Yamaha Indonesia serta perwakilan masyarakat serta modip gratis polipresisi tahun 2023. Menurutnya dalam kesempatan ini kita akan jatuhkan bersyukur dan ke Tuhan Yang Maiksa bahwa hari ini sebagaimana tadi dilaporkan oleh Kakor Lantas per hari ini kita akan melaksanakan kegiatan modip gratis polipresisi. Jadi sebagaimana dilaporkan bahwa awalnya targetnya Rp20.000 namun ternyata pada saat dibuka pendaftaran dalam waktu 2 hari sudah masuk di angka Rp23.000 sehingga kemudian kita lihat peminatnya sangat luar biasa karena itu tentunya dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak-pihak yang tergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan di gratis polipresisi tahun ini. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa survei dari Kemento hari ini kita memang harus lebih mengersiapkan diri dengan baik khususnya dari hasil survey yang terlihat ada peningkatan 44,8% Dari Rp85.000 menjadi Rp123.000.000. Di mana tujuan perjalanan terbanyak? Bilayah Jawa Tengah menekati prioritas pertama 26,45 persen. Jatim kedua, Jawa Barat ketiga, Jawa Barat aspek keempat dan di. Tentunya ini menjadi PR kita bersama untuk bisa menyelenggarakan murdik yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat ini aman dan juga nyaman. Tentunya ini menjadi PR besar kita. Karena memang kita tahu berapa waktu yang lalu di tahun yang lalu perlu ada rekayasa khusus dan juga koordinasi dan sinegitas antara seluruh stakeholder yang menjadi penuntas di pelaksanaan operasi ketupat sehingga semua itu menjadi satu kesatuan kegiatan pengamanan dan rekayasa yang kemudian betul-betul bisa mengatasi beban kapal disas penggunaan jalan baik tol ataupun arteri dan juga penyeperangan yang memang luar biasa jempatnya. Tentunya dalam kesempatan ini saya juga sampaikan pesan khususnya kepada rekan-rekan pengemudi yang membiarkan membawa kegaraan ketujuan masing-masing. Tahun lalu 3.457 kegelangan lalu lintas terjadi. Jadi tentunya kita harapkan di tahun ini angka tersebut bisa kita tekan. Dan tentunya saya pesan kepada rekan-rekan pengemudi untuk betul-betul berhati-hati di jalan. Terus para pengawal juga tolong dikawal dengan baik. Saya diingatkan apa waktunya memang harus istirahat-istirahat, jangan dimaksakan sehingga kemudian rombongan ini bisa berjalan dengan lancar sampai tujuan dengan selamat. Ada 14 kabupaten dan 4 proteksi yang tadi disampaikan mengenai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DIU dan Jawa Timur. Tadi kita sempat menanyakan kalau memang lebih gratis menjadi salah satu pilihan dan favorit karena di satu sisi bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang ingin modif. Dan kemudian juga bisa sampai di tujuan masing-masing sesuai dengan yang diharapkan dan harapan yang lain adalah karena ini dijaga dan dikawal tentunya bisa sampai tujuan modif dengan selamat. Ini menjadi harapan dari masyarakat yang ikut melaksanakan program modif ini. Kemudian tentunya kita siapkan juga kalau memang nanti masyarakat yang ingin kegiatan baliknya juga ada kegiatan gratis nanti bisa melapor ke pores tempat untuk kemudian dicatatakan dan akan disiapkan untuk program modif gratis. Tentunya sekali lagi saya cakap terima kasih kepada seluruh kerja keras dari rakan-rakan semua untuk dilenggarakan kegiatan modif gratis oleh presisi PAM ini dan tentunya momentum ini adalah berbagai bagian dari rakyat kita untuk mewujudkan modif yang aman dan berkesan selama dengan tagline dari Pak Menteri Perhubungan. Dan dalam kesempatan ini tentunya saya mengucapkan selamat hari raya di Lugitri 1414 di Ceria bagi seluruh masyarakat dan kegiatan modif yang merupakan kemigian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.